Halo selamat datang di CNS channel gimana kabarnya teman-teman semua mudah-mudahan teman-teman yang lagi pada nonton video ini lagi pada sehat-sehat semua ya walaupun ada yang lagi sakit mudah-mudahan penyakitnya cepat disembuhkan dan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin oke teman-teman ketemu lagi bersama saya untuk mereview sebuah mainan tokusatsu murah kita akan mereview sebuah mainan tokusatsu alternatif ya dan mainannya baru aja mendarat di sini nih apa ini seonggok mainan oke langsung aja kita buka ya nah akhirnya keluar juga figurnya apa ini Wow nih tanya anak saya nih kaya ini apa goseiger katanya kaya ini dino oke berarti udah ketahuan ya figurnya ya Nah cuman saya nggak mau digabung satu video deh biar nggak terlalu panjang kita bahas yang mana dulu nih ini dulu deh ya ini dulu deh ya Aduh jatuh yang ini mikir dulu oke ini adalah namanya siapa kalau kata anak saya tadi dino sentai dino ini sebenarnya ini sebenarnya namanya adalah jatuh dan sentai kyoriuger nah itu nama resminya filmnya ya film serinya ya kalau namanya dia kyoriuret karena dia merah nah atau lebih dikenal kyoriuger ya 2015 diangkat dia diangkat menjadi power ranger ya dan namanya power ranger dino charge bener ya tadi anak saya dino bener sih karena dia temanya tema-temanya dinosaurus ya dia itu dibuatkan movie-nya movie-nya film film bioskopnya ya movie-nya itu dia ketemu wizard nih dia dia pernah berhadapan sama wizard ya di movie-nya itu bahkan bahkan di film itu juga ada gaban sebenarnya ada gaban ya cuman saya gak punya nih action figure gaban karena harganya selangit harganya jutaan itu kalau gaban itu jadi saya yang saya belum punya saya punyanya baru ini aja dua ini jadi dia ketemu ya dia sempat bertarung nih berdua nih yang si kyoriuret sama wizard sempat bertarung di dalam satu film itu ya karena memang ini angkatannya sama nih sentenya yang keluar dia dan kameranya dia jadi jadi memang dalam tahun yang sama angkatannya sama nih ya oke gitu aja ya mister wizard terima kasih banyak itu bintang tamunya tadi nah kita lanjut lagi ke kyoriure ya oke itu sepitasan aja tentang si kyoriure nah itu kan tadi saya buka paketnya ya isinya ada dua ya isinya ada dua berdua ini nah mumpung nah berapa sih harganya gede-gede gini harganya kebetulan saya beli saya beli itu 140.000 kalau ada yang ngira 140.000 satu enggak 140.000 itu dua dua teman-teman dua duanya 140.000 jadi satunya berapa cuman 70.000 merah banget ya saya juga gak nyangka ada yang jual bikso hubby segede gini 70.000 ntar kalau gak percaya saya kasih ininya deh saya kasih screenshotnya kali disini ya jadi ini each 70.000 oke nah itu dari harga ya harganya segitu tadi 70.000 terus apakah dia bikso hubby beneran masa iya sih 70.000 bikso hubby kita ukur aja kita ukur aja tingginya tuh sekitar 20 24.5 ini yang ini gak nyampe 25 sih gak nyampe 25 tapi 24 24.5 lumayan cukup gede antara 24 sampai 24.5 ya kalau misalnya disini gak terlalu keliatan tuh tapi dia gak nyampe 25 emang cuman masih tergolong bikso hubby karena lumayan tinggi ya lumayan besar ya oke dari harga udah tingginya udah sekarang detailnya detailnya ya sebenernya sih lumayan ya detailnya sebenernya lumayan cuman sayangnya yang saya dapat ini udah agak tuh lihat tuh keliatan banget di celananya nih di celananya ini kayaknya sih cat ya mungkin cat dari entahlah saya gak tau proses proses pengerusakannya ini karena apa tapi yang jelas ini kalau dari detail lumayan nih ya kita lihat dari atas dari atas dia khasnya kan begini ya helmnya itu ini kan mulut T-rex nih mulut dinosaurus nih ceritanya ini ada matanya ini mulutnya kayak gini kan nah terus ini ada aksen aksen ininya lah buat buat keliatan bahwa ini mukanya si Kyoryu Red ya gitu terus belakangnya helmnya juga lumayan gak terlalu polos-polos amat ada sedikit aksen kayak kuping bukan kuping sih ini matanya ya mata dinonya ini ya gitu nah terus kebawah lagi ada aksen armor di bahu ini armor di bahu ini gak tajam-tajam itu semua semua anggotanya juga ada beginiannya ya cuman memang cuman sebelah sih oke terus turun lagi ke bawah aksennya ini nih semua smokeyoryuger kayaknya ada ini strip kuningnya ini deh terus ada logo-logo dino masing-masingnya kalau dia kan T-rex ya T-rex-tricanosaurus kalau yang biru lain lagi kalau yang kalau yang hitam lain lagi ya nah terus dari tangan kalau dari tangan dia dia tuh bahan pakaiannya badan sama tangan tuh beda kalau si keoryuger itu kalau di tangannya ada detail detail seperti sisik-sisik ya sama disini biksofubi ini juga dibikin kayak gitu ada sisik-sisiknya nah terus dari sarung tangannya itu ya agak so-so sih banyak sentai yang sarung tangannya begini ya yang putih panjang gini aja ya cuman kalau keoryuger dikasih aksen ada gelang silvernya dan disininya nih ada part silvernya disini juga ya nah terus belakang oh ya ini tadi stripping kuningnya ini juga sampai belakang ya tuh sampai belakang oh ini bentuknya kayak mata ya kayak muka dinosaurus gak sih ini matanya ini hidungnya ini mulutnya ya kayaknya gitu deh ceritanya oke saya baru sadar baru sadar nih tuh ya 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 sebenarnya depannya juga ya matanya disini cuman disini ada logonya oke oke menarik oke terus kebagian sabuk bucklenya nah bucklenya itu ini untuk nyimpen apa ya kunci kyoryunya itu ya kan dia changernya itu kan namanya apa hmm apa saya gabur revolver ya jadi dia kalau mau berubah itu kan pakai pistol yang berbentuk dino itu terus dimasukin kayak yang bentuknya kayak baterai itu dimasukin ya mungkin itu di kalau gak salah dimasukin kesini ya jadi cuman ini kok gak bawa gabur revolvernya ya kalau pas lagi jadi orang kan dibawa-bawa terus tuh ditaruh disini kan pas lagi jadi orang ya oke ini sabuknya juga lumayan detail lumayan bagian sini lumayan cuman di belakangnya ya biasa aja gini aja tuh catnya juga catnya agak bleber ya sayangnya ya gak tau nih ngori apa gak ya tapi masa gak ngori sih oke dan kebawah celananya bagian bagian jelek yang paling terlihat nih ini ya bagian jelek yang paling terlihat tuh ini nih bagian celananya kayak ada coret-coretan cat lain deh saya gak tau mudah-mudahan bisa dibersihin ya oke gak apa-apa murah 70 ribu soalnya segede gini gak boleh komplain dan sepatunya sepatunya dia gak warna putih tapi warna merah ya senada sama ini ya warna merah dan dibuat detail dengan lipatan-lipatan itu dan ada pergelangan gelang kaki gelang kaki ya ada gelangnya lah disinilah ya oke dari detail udah kita kemana ya artikulasi artikulasi sih seperti biasa lah biksu fubi itu kan bisanya nengok-nengok nengok-nengok tangan kiri tangan kirinya gak bisa munter ya karena ada armor ini jadi agak terbatas tangan kanan terus pinggang pinggang juga agak gak full ya karena mentok disini nih mentok disabuknya gak bisa full kaki kiri kaki kiri ini perputraannya dari sini tuh ya ini juga perputraannya dari sini dan udah itu aja itu aja ya terus buatan mana sih kok tadi ada yang bleber-bleber ya gak tau deh saya sih mengirain tetap asli karena tuh ternyata kalau semua sentai itu copyright 2013 ttt bp 2013 china ttt ya kayaknya kalau semua sentai ttt kalau kamen rider itap saya gak tau sejarahnya gimana ini bp itu ban presto ya ban presto sih kayaknya ya gitu kayaknya asli sih kayaknya asli walaupun ini blepotan ini blepotan bukan dari pabriknya tapi dari owner sebelum saya saya rasa sih oke deh cukup kali ya detail sih detail si kyoriuger ini kyoriuger yang pernah ketemu sama wizard ya biarin deh biar keren nih nah keren ya kayak di film ya cuman sayangnya dia gak dapet pedang nih ini kayaknya nih tangannya begini dia megang pedang deh harusnya megang pedang atau gabur revolver saya gak tau deh tapi saya rasa pedang deh harusnya tuh tangannya begini tapi gak dapet yaudah 70 ribu mau mau minta macem-macem gak pantas oke teman-teman sampai sini dulu reviewnya si biksu fubi kyoriuger kali ini ya kyoriuret ngomongin sebuah banget kyoriuret oke sampai sini dulu reviewnya kita kali ini kalau misalnya ada yang suka sama video ini langsung aja di like kalau yang belum subscribe saya mohon di subscribe untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak saya ucapkan terima kasih banyak karena kalian lah yang membuat saya tambah semangat hari demi hari untuk membuat konten-konten yang seru di next video kalau misalnya mau ngasih komen atau mau ngasih masukan silahkan aja tinggalkan di kolom komentar di bawah ya oke teman-teman sampai disini dulu review kita kali ini terima kasih banyak sudah menonton video ini nantikan video-video selanjutnya di cns channel punya main yang keren itu gak mesti mahal bye bye selamat menikmati selamat menikmati